Halo assalamualaikum sahabat YouTube terima kasih sudah klik video ini Oke kita belajar bareng lagi teman-teman kali ini di depan saya ada salah satu atau sebuah kwh meter kwh meter ini baru ya yang terbaru produksi tahun 2021 teman-teman Oke kita lihat apa saja fitur-fitur yang ada di kwh ini yuk simak videonya sampai selesai Oke kita mulai dari bagian atas ini kwh hanya mereknya Hexing ya dengan keterangan produksi tahun 2021 ya Hai kemudian modelnya hxe-12cp kwh ini kwh satu pas ya dengan tegangan kerja 230 volt arus maksimalnya 40 ampere ke disini ada ada tiga buah lampu yang pertama adalah lampu indikator yang berwarna hijau kemudian lampu tengah itu lampu temper biasanya akan menyala kalau ada kelainan di jaringan ya dia menyala biasanya warnanya oranye atau kuning kemudian yang paling pinggir kanan adalah lampu IMP per kwh atau yang biasa nyala berkedip jika ada pemakaian arus listrik di rumah ya disini keterangannya 1600 IMP per kwh atau 1600 kedip per kwh lalu di bagian atas untuk setan atau angkanya masih analog ya belum menggunakan LCD jadi kwh ini masih semi-digital ya temen-temen oke masih tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya ya hampir sama untuk di bagian atasnya tidak ada perbedaan yang mensolok begitu ya oke kita lanjut ke bagian bawah di bagian cover mcb ya di bagian tutup mcb nah yang berbeda di sini temen-temen di sini ada semacam sweet gitu ya ada sweet seperti model kwh token ya kalau pada kwh token ini namanya sweet security ya atau tombol pengaman yang apabila dibuka listrik akan mati ya terprotek gitu ya kalau pada kwh pulsa jika cover ini dibuka maka eh sweetnya akan terbuka ya jadi listrik akan mati atau terprotek relainya terputus gitu ya namun pada kwh ini meskipun terlihat seperti ada tombolnya ya ada sweet di cover mcb nya ternyata tombol ini bukanlah seperti yang terdapat pada kwh meter token jadi tombol ini ini belum berfungsi ya belum berfungsi atau hanya kamuflase saja belum difungsikan mungkin kedepannya teknologi kedepannya akan difungsikan sebagai tombol pengaman gitu ya seperti halnya yang kwh kwh token gitu ya jadi kalau dibuka kwh nya error biasanya akan tampil tulisan periksa kalau pada kwh token gitu ya namun pada kwh ini ternyata tidak ya begitu temen-temen dan ini kita buktikan ya saya coba buka kita buka eh cover ini seperti apa tombol yang ada di kwh ini ya kita buka dulu bautnya satu persatu silahkan di skip temen-temen ke agak lama ini bukanya karena bautnya cukup panjang oke kita angkat ya kita angkat seperti ini dan saya tunjukkan di sini sweetnya itu hanya kamuflase ya kita lihatlah nih ini sweetnya bukan seperti sweet yang ada di kwh token ya ini sweet eh kamu flash saja jadi bukan tombol sebenarnya ya meskipun seperti sweet pada kwh token tapi ini tidak berfungsi sama sekali meskipun dibuka tetap tidak error ya kwh nya nah ini ada tongkatnya juga di covernya jadi seolah-olah memang sudah dilengkapi dengan sweet security atau tombol pengaman oke teman-teman jadi eh seperti itu ya ternyata meskipun generasi terbaru mungkin kedepannya akan ada fungsi atau difungsikan tombol ini ya untuk sementara tidak berfungsi sama sekali alias tombol ini hanya kamu flash Nah seperti ini jadi keras tidak ada tombolnya gitu ya hanya kamu flash saja teman-teman eh saya dekatkan hai oke teman-teman demikian dulu untuk review kwh terbaru produksi tahun 2021 yang mungkin akan nanti salah satu diantara kita akan ke catah kwh ini ya baik untuk pergantian atau mungkin pemasangan yang baru hai oke teman-teman sampai disini dulu untuk video saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam satu setru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati